Intro Kita keseretan lainnya saudara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengkritik soal kinerja Harry Budi yang dianggap mengurangi kebijakan yang telah dibuatnya. Anies mengklaim selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kondisi Jakarta dalam keadaan baik-baik saja. Pernyataan ini disampaikan Anies saat mengadiri deklarasi dukungan Ormas Bang Jafar terhadap dirinya untuk memaju dalam Pilgub Jakarta mendatang. Anies mengklaim selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI, kondisi Jakarta dalam keadaan baik-baik saja. Masyarakat dinilai, merasakan damai dan ketenangan. Anies menyebut hal itu bisa kembali jika ia kembali menjabat sebagai Gubernur. Kita ingin suasana ini kembali. Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri. Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya. Bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Karena kita akan pastikan, kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjawab kritikan Anies Baswedan terkait kinerjanya di Jakarta. Heru tidak terima jika dirinya dituduh telah memotong program Anies Baswedan, usai tidak lagi jadi Gubernur DKI pada 2022 lalu. Heru mempersilahkan Anies untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024, tapi tidak mengkambing hitamkan dirinya. Saya masuk itu Oktober 2022. APPD sudah berjalan 2022 untuk 2023. Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat. Saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan tidak memotong KJP. Masa ada siswa yang kaya mendapatkan KJP? Tidak juga, ada BPK, ada BPKB. Semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada. Jelas ya, jelasin seperti itu. Silahkan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan saya.